begitu banyak bangsa Israel menerima hukum Taurat dipimpin oleh Musa bangsa yang dipilih oleh Allah dan memiliki begitu banyak penyertaan perjanjian-perjanjian Allah dan yang paling istimewa adalah mereka berjalan di padang gurun itu selama 40 tahun dengan tiang awan dan tiang api kita perhatikan tiang awan dan tiang api sebagai latar belakang yang ada di belakang saya ini dan dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntungi mereka untuk menuntungi mereka dari panasnya dari matahari dan untuk menuntun mereka di jalan yang akan mereka lalui dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam selama 40 tahun kita akan melihat satu pemandangan yang luar biasa di bumi ada sesuatu yang istimewa bangsa Israel ini disertai dengan tiang kemuliaan dari Allah tiang awan dan tiang api siang dan malam tidak berhenti 24 jam dan tidak ada satu waktupun yang tidak disertai oleh Tuhan dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu begitu banyak istimewa dan sesuatu yang sangat mengagumkan kita adalah bagaimana seluruh bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel melihat ada satu bangsa dan satu-satunya bangsa disertai oleh Tuhan Yahweh dengan kekuatan yang luar biasa itu dan memukau sehingga mereka melihat bagaimana bumi dan langit itu bisa ada sambungannya nah kita akan melihat ini bagaimana istimewa bangsa Israel ya kita akan melihat nah setelah perhatikan disini kita lihat lukisan ini ya apa yang digambarkan disini nah kita melihat bagaimana itu diatur oleh Tuhan seluruh daripada kema-kema bangsa Israel dan disitu ada tiang awan yang keluar dari ruang maha kudus pak tapernakel atau kema pertemuan itu dan disitu ada tapet perjanjian dan disitulah api itu keluar pada waktu tutup perdamaian itu dicurahkan darah anak domba Allah sebagai lambang Kristus dan kemudian api kemuliaan membakar dan terus menyambung sampai ke hadirat Allah wah ini 40 tahun bayangkan 40 tahun seluruh orang-orang di sekeliling bangsa Israel itu bangsa-bangsa kanan bangsa apapun mereka kaku dan sebelum Israel menyerang mereka mereka sudah ketakutan luar biasa dengan siapa? dengan Yahweh dan ini pada waktu siang hari pada waktu siang hari ya dan bagaimana pada waktu malam hari kita melihat kondisi ini dan itu lebih mengagumkan dan tidak ada kembang api yang bisa bertahan selama sehari ulang tahun dunia ini atau tahun baru begitu terbatas hanya beberapa menit dardor-dardor begitu kembang api luar biasa coba ini 40 tahun saudara coba kita bayangkan bagaimana bangsa Israel kok tidak mau bertobat dan masih degil hatinya dan Tuhan menyertai mereka memberikan penyertaannya jika hatinya tidak diubahkan oleh Tuhan tidak ada satu hati yang bisa menikmati mujijat Tuhan penyertaan Tuhan yang indah luar biasa mengagumkan ini Tuhan berkati saudara dan Tuhan jagai saudara amin selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.